baik selamat malam pemisah jumprovers hari ini tepat hari ini saya wilis dia kembali lagi saat ini saya sedang berada di depan kediaman dari Fadel Bajideh yang berada di pesanggerahan Jakarta Selatan untuk saat ini terlihat suasana dari lingkungan rumah Fadel Bajideh terlihat sangat sepi terlihat sangat sepi pemisah terlihat sekarang rumah dari Fadel Bajideh sendiri terlihat di lantai duanya sedang tahap renovasi yang konon katanya menurut tetangga tempat dari lingkungannya ini akan digunakan sebagai studio begitu nah kita lihat kita sedikit mendekat terdengar ada suara musik suara lagu di dalam rumah atau di dalam kediaman Fadel Bajideh terlihat pemisah cumi terlihat kondisi rumah dari Fadel Bajideh tepat di tanggal di tanggal 7 di bulan 10 2024 ini terlihat kediaman Fadel Bajideh seperti ini ya pemisah yang kita tahu bahwa beberapa waktu lalu Fadel dan Fadel ditemani oleh keluarga dan kuasa hukumnya mendatangi Polres Jakarta Selatan perihal tentang pemanggilannya untuk pemeriksaan pertama atau perdananya dimintai keterangan perihal laporan yang dimana laporan tersebut dibuat oleh Kak Nikita Mirdani dan kuasa hukum perihal laporan mengenai Laura Mirdani ya pemisah kumulaforce terlihat inilah kondisi rumah dari Fadel Bajideh terlihat sepi tapi di dalam itu sedikit terdengar ada suara musik-musik ya pemisah kumulaforce baik pemisah cukmulaforce terlihat di atas semua Fadel sendiri kita lihat untuk prosesnya sudah sudah terlihat yang kita tahu kemarin itu di hari Jumat atau pekan lalu Fadel dan keluarganya lalu ditemani oleh tim kuasa hukumnya mendatangi Polres Jakarta Selatan lalu info yang kita dapat adalah perihal kuasa hukum dari Fadel Bajideh yaitu Bang Rasman Arief Nasution berencana untuk melaporkan kembali pihak Laura Mirjani yaitu Ibunda dari Laura sendiri yaitu Kanikita Mirjani dan kuasa hukum akan dilaporkan yang kita tahu hari ini info yang saya dapat di lapangan bahwa tim kuasa tim kuasa hukum dari Fadel sendiri bernama Bang Rasman Arief Nasution akan mendatangi Polres Jakarta Selatan yang dimana Bang Arief Bang Rasman sendiri membuat laporan tersebut diduga karena atas pencemaran nama baik ya Pemirsa ya mungkin nanti kita bisa update lebih lanjut ya Pemirsa Jumilovus perihal laporan resminya seperti apa nanti akan saya sampaikan beberapa saat lagi perihal laporan yang akan didaftarkan oleh Bang Rasman Arief Nasution di Polres Jakarta Selatan kita lihat sedikit Pemirsa Jumilovus kita mulai ke dalam melihat melihat konstruksi dari rumah Fadel sendiri Selamat menikmati disini kami saya terutama pihak dari media Cumi-Cumi disini sedang memantau rumah dari kediaman Fadel Bajide dan keluarga kita lihat konstruksi dari rumah Fadel sendiri sudah terlihat jelas ya Pemirsa Jumilovus sudah ada kemajuan kita masih tetap menunggu sekiranya jadinya seperti apa juga ya lalu kita juga sedang menunggu tentang update selanjutnya karena saya juga disini sedang menunggu keluarga dari Fadel sendiri pemirsa Jumilovus tadi tidak sengaja terlihat seperti ada seseorang yang membuka hoarding tapi ya aku gak tahu ya pemirsa Jumilovus terlihat atau gak di kamera cuma tadi sekirah seperti ada seseorang yang dari dalam itu melihat keluar begitu pemirsa Jumilovus baik sekian pemirsa Jumilovus nanti untuk update yang lebih lanjut akan saya kabarkan beberapa saat lagi untuk update selanjutnya terima kasih saya Wilis Dias Subrobo dari cumicumi.com menyampaikan dari kediaman Fadel Bajede dan keluarga terima kasih dan selamat malam jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya terima kasih